Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rizky. Kali ini kita akan membahas OS dari Havoc. Dan perkenalkan, ini adalah Havoc OS versi 4.8 yang baru saja dirilis. OS ini menggunakan base Android 11 dengan kernel yang digunakan yaitu 4.4.279 dari Darkonah. Oh iya, buat kalian yang suka dengan konten-konten seputar teknologi dan gadget, jangan ragu-ragu langsung saja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru lainnya. Oke, untuk display interface, saya tidak ada masalah. Launcher khas AOSP beserta icon yang terkesan kaku, kemudian quick setting dan volume bar juga masih menggunakan khas AOSP. Saya suka sih dengan base AOSP ini. Terlihat simple dan praktis. Dan saya suka di bagian recent apps-nya, OS ini memberikan shortcut screenshot, kemudian ada clear all, dan share. Tentunya ini akan mempermudah saya untuk menghapus semua aplikasi yang terbuka di recent apps. Tidak lagi saya men-scroll di bagian kiri untuk menemukan clear all seperti di kebanyakan AOSP lainnya. Oke, untuk segi kustomisasi, di OS ini juga cukup komplit. Di menu setting terdapat pusat konfigurasi, yang di dalamnya terdapat menu-menu yang sangat banyak sekali dan komplit. Kita dapat merubah berbagai tampilan HP kita, mulai dari status bar, kemudian bentuk icon baterai, icon, kemudian font, dan lain-lain sebagainya. Hal ini membuat kita betah aja sih di Havoc OS ini. Lalu gimana untuk segi performa yang dimiliki oleh OS ini? Dan di sini saya tes dengan menggunakan CPU throttling. Kita bisa lihat untuk grafik performanya. Di sini dia cukup tinggi dan stabil. Kemudian untuk performanya, di sini maksimal ada di 127,544 Gips. Sangat tinggi. Kemudian rata-ratanya ada di 116,575 Gips. Dan performa minimalnya ada di 107,647 Gips. Performa yang cukup bagus, guys. Kemudian saya tes kedua dengan menggunakan GPU benchmark. OS ini mendapatkan skor yang cukup tinggi juga, yaitu di 433.200. Untuk performa gaming di OS ini cukup sih, guys. Tidak bagus-bagus amat dan tidak jelek-jelek amat. Saya pakai untuk bermain Asphalt 9. Saya menempatkan settingan grafiknya itu ada di paling rendah. Kemudian game ini berjalan cukup lancar, namun masih ada beberapa nge-lag. Terutama saat saya menabrak beberapa objek di game ini. Namun lagnya tipis banget, cuma 0, sekian detik aja. PUBG M juga berjalan cukup semut. Untuk suhu HP sendiri di sini tidak bertambah secara signifikan. Dan untuk fps meternya menunjukkan stabil ada di 29 hingga 30 fps. Saya jarang sekali menemukan adanya frame drop ataupun nge-lag yang cukup parah. Cuma nge-lag tipis-tipis aja di 0, sekian detik aja. Terutama saat saya bertemu dengan musuh. Dan di sini bisa kita lihat untuk grafik yang didapatkan. Untuk maksimalnya di sini kita bisa bermain di SD dengan fps high. Kemudian di bagian semut kita juga bisa mainnya mentoknya itu ada di fps high juga guys. Untuk bermain game berat yaitu Genshin Impact di HP saya, kemarin saya menemukan Force Close. Ngomong-ngomong tentang Force Close, saya juga menemukan Force Close di beberapa aplikasi guys. Kemudian di bagian kamera juga mengalami hal yang sama. Di sini saya tidak bisa membuka kamera. Awal-awal penginstalan OS ini sih masih oke-oke aja untuk kameranya bisa berjalan dengan lancar. Namun setelah 3 hari pemakaian, untuk kameranya itu malah tidak bisa terbuka seperti ini. Jadi saya harus menggunakan alternatif lain yaitu menginstal open camera dari Playstore. Dan fatalnya lagi, selama 3 hari pemakaian OS ini sebagai daily driver saya, saya menemukan adanya SOD sebanyak 2 kali. Ya, sleep of date. Jadi HP saya itu tiba-tiba mati aja guys, layarnya itu menjadi gelap dan hitam. Dan saya harus pencet power sekitar 10 detik, baru HP saya itu bisa pre-start dan hidup lagi. Ini parah banget sih. Dan satu lagi geluhan saya di OS ini. OS ini memakan penyimpanan internal saya yang cukup besar, yaitu ada di 10GB. Padahal di OS-OS lain itu rata-rata memakan di kisaran 9GB aja, bahkan ada yang 8GB. Oh iya, untuk urusan baterai OS ini memang juara sih. Bagus banget untuk baterai manajemennya. HP saya saya pakai untuk bermain softsmed seharian dan chatting, baterainya itu bisa bertahan bahkan hingga malam hari guys. Kemudian untuk pengicasan sendiri masih normal, di kisaran 2 jaman. Untuk kesimpulan OS ini lebih cocok untuk digunakan sebagai social media. media user, kemudian chatting, dan pekerjaan dengan-dengan lainnya. Kalau untuk gaming lebih baik skip dulu deh dari OS ini. Dan di OS ini juga masih ada bug yang fatal yang harus kalian pertimbangkan sebelum menginstall OS ini. Untuk penginstallan kita masuk di recovery dan disini saya menggunakan orange fog recovery. Kemudian kita masuk di web dan kita pilih delvig change data system dan juga vendor. Kemudian kita swap untuk proses web datanya. Setelah selesai kita masuk ke file dan disini kita pilih OS kita dan kita swap untuk proses penginstallannya. Setelah selesai kita bisa langsung masuk lagi ke file dan disini kita pilih untuk file gapsnya. Kita swap untuk proses penginstallan. Dan setelah selesai kita bisa langsung aja pilih report system. Kemudian kita tunggu hingga masuk ke OS kita. Oke saya kira itu untuk review Havoc OS 4.8. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!